Jangan lupa Mencet like, subscribe, lonceng dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku dalam kesempatan kali ini kita belajar faktor Kameran kamu sudah mempelajari tentang kelipatan Nah faktor itu adalah pembagi suatu bilangan yang jika dikalikan hasilnya bilangan itu sendiri Nah untuk memahaminya sebagai contoh angkanya yang paling gampang adalah 6 6 itu adalah faktornya berapa, berpikirnya adalah berapa kali berapa gitu kan Kita mulai dari angka 1 Nah jadi 1 supaya hasilnya 6 adalah 1 dikali 6 Kan 6, habis 1 kan urutannya itu adalah 2 2 dikali 3, 6 Habis 2 itu kan 3, 3 kali 2, 6 juga Kalau sudah balik lagi, 2 kali 3, 3 kali 3 sama Maka gak usah diterusin Ini artinya bahwa faktor dari angka 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6 Untuk lebih memahaminya kita lihat soal berikutnya Bagaimana tentang faktor yang tadi teorinya sudah bapak jelaskan Nomor 1, lengkapilah daftar perkalian di bawah ini Nah tadi kan contohnya itu adalah angka 6, sekarang angka 8 Nah seperti soal nomor A, seperti contoh yang angkanya 6 sama seperti yang 8 Jadi ini mulainya dari angka 1 gitu kan Nah faktornya itu 1 Nah supaya hasilnya 8 itu adalah 1 dikali Iya 1 dikali 8 Nah habis 1 angkanya berapa? 2 kan? Nah 2 Nah dikali nya berapa? Nah 2 dikali nya adalah 4 Nah kemudian ketiganya apa? Ini kan 3 gak bisa hasilnya 8 kan? Nah habis 3, 4 lagi Nah 4 kali 2 Maka kalau sudah balik lagi seperti ini Maka inilah faktor dari angka 8 itu Berapa faktor dari angka 8? Maka jawabannya itu adalah 1, 2, 4, dan Iya dan angka 8 Inilah faktor dari angka 8 Oke kita lanjut ke soal, ke angka 10 Sama seperti tadi ya Mulainya dari angka 1 Berarti 1 dikali berapa? Dikali 10 Oke Kemudian setelah itu berapa lagi? Yaitu 2 Nah 2 dikali berapa? 2 dikali 5 2 dikali 5 Nah habis itu angka berapa? Angka 3 kan? 3 gak bisa hasilnya Nah 10 Kemudian 4 gak bisa Dan balik lagi 5 dikali 5 dikali 2 Nah kalau sudah balik lagi seperti ini Ini gak usah ditulis Nah jadi Faktor dari angka 10 itu Faktornya itu Adalah tadi Yaitu 1 2 5 Nah dan Iya dan angka Nah dan angka 10 Nah itu faktor dari angka Faktor dari 10 Angka 10 Nah lanjut 15 Sama seperti tadi Jadi 1 dikali Kali 15 Nah habis 1 Nah habis 1 Angkanya adalah Angka 2 2 bisa gak hasilnya 15? Gak bisa Yaitu Kita lompat Habis 2 adalah 3 Nah 3 Supaya 15 adalah Hasilnya A Itu Angkanya adalah 5 Nah habis 5 Habis 3 kan 4 4 gak bisa 15 Kemudian Habis 4 5 lagi 5 dikali 3 Kalau sudah balik lagi Seperti ini Kayak di atas Ini gak usah ditulis lagi Nah gak usah ditulis Jadi faktor dari angka 15 itu Adalah Angkanya tadi 1 3 5 Dan Iya Dan 15 Dan 15 Inilah faktornya Oke kita lanjutkan Nomor ini 18 18 Sama seperti tadi 1 dikali 18 Ayo Lebih lancar lagi Lebih lancar 1 dikali 18 Kemudian Kemudian Setelah 1 Angka 2 Lebih cepat lagi Setelah 1 Angka 2 Ya Angka 2 2 Dikali Supaya 18 adalah 9 9 Oke Habis 2 Angka 3 3 Supaya 18 Berapa 6 Oke Habis 3 4 4 bisa gak Hasilnya 18 Gak bisa Lewat Habis 4 5 5 bisa gak hasilnya 18 Ternyata gak bisa Habis 5 6 Nah balik lagi kan 6 dikali 3 Kalau sudah balik lagi Ini gak usah ditulis Jadi Faktor dari angka 18 Adalah 1 2 3 6 9 Dan 18 Terakhir 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 Bisa ya Nah mulai bisa Oke terakhir 24 24 berarti Dari mulai 1 dulu 1 dikali 2 4 Lanjut 2 2 dikali berapa Kali 12 Lanjut 3 Mikir 3 dikali berapa Supaya 24 Oke 3 kali 8 Habis 3 berapa 4 4 dikali berapa Supaya 24 Berapa itu Ya 6 Nah habis 4 berapa angkanya 5 5 supaya 8 Supaya 24 Berapa Nah gak ada Berarti gak usah Ya kan Habis 5 berarti Angkanya 6 Nah balik lagi kan 6 dikali 6 dikali 4 Kalau sudah balik lagi Seperti di atas Ini gak usah ditulis Jadi Faktor 5 Buka Faktor dari Angka 24 Adalah 1 2 3 4 6 8 12 Dan 24 Nah tentu Dengan ini Anak-anakku Kamu lebih memahaminya ya Nah kita Lihat materi Selanjutnya Ikuti channel ini Setiap minggunya Ada video Buat kamu Soal yang nomor 2 Kita sebagai latihan Sama Kayak tadi Gitu ya Tentukan faktor Pada bilangan Bilangan berikut ini Caranya Sama seperti Soal yang pertama Yang tadi Bapak Jelaskan Soal nomor pertama Kan bedanya Pake Tabel Gitu ya Ini langsung aja Yuk Coba Langsung ya Coba Dari mulai Angka 1 9 Berarti 1 Dikali 9 Gitu kan Nah jadi ini Faktor dari 9 itu 1 Dikali 9 Jadi 1 Dengan 9 Eh Dengan 9 Terus Berapa lagi 2 2 kan Gak bisa Habis itu 3 3 kali 3 Cukup 1 aja 3 Habis itu 4 4 gak bisa 5 gak bisa 6 gak bisa 7 gak bisa 8 gak bisa Baru balik lagi Ke 9 Nah berarti Faktor dari Angka 9 ini Adalah 1 3 Dan 9 Gampang ya Oke 15 Yang keduanya Adalah 15 Kita kecilin Nah yang keduanya Adalah 15 Sama Dari mulai Angka 1 Nah 1 Dengan 15 Kemudian 2 Bisa gak 2 Tidak bisa Ya Nah Lalu 3 3 Dengan Berapa 3 Dengan 5 Dengan Habis 3 4 Gak bisa Balik lagi Ke 5 5 kali 3 Nah Kalau sudah balik lagi Berarti Berarti Inilah Faktor Dari 15 Yaitu 1 3 5 Dan 15 Lanjut Nomor Nah ini Faktor Dari angka 20 Biasa 1 Nah 1 Dikalihnya Berapa Supaya 20 Berarti dengan Angka itu sendiri Jadi 1 Dengan 20 Habis itu Berapa Habis 1 2 2 Dengan Berapa Supaya Hasilnya 20 Yaitu 2 Dengan 10 Habis itu Habis 2 3 3 Bisa gak 3 gak Bisa Nah ya Habis itu Habis 3 4 4 Dengan Angka berapa Supaya 20 Dengan Ya Dengan 5 Nah Habis 4 Balik lagi Ke 5 Nah Berarti Kalau sudah Balik lagi Ini sudah Sampai disini Aja Inilah Faktor Dari Angka 20 Nah Jadi faktor Dari angka 20 itu 1 2 4 5 10 Dan 20 Oke Lebih Ini lagi ya Lanjut Lanjut Kita ganti Pakai warnanya Biru Biar tidak Monoton Yuk 25 Berarti 1 1 Dikali 1 Dikali 25 Gitu ya Habis itu Angkanya Berapa lagi 2 Supaya 25 Gak Bisa 3 Tidak Bisa Juga 4 Tidak Bisa Juga Habis 4 5 Ya Nah 5 Dikali 5 Nah Karena Double Cukup 1 Nah Habis 5 6 Gak Bisa 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pun Tidak Bisa Jadi Faktor Dari Angka 25 Itu Adalah 1 25 Dan 5 Saya Oke Lanjut Faktor Dari Angka 36 Faktor Dari Angka 36 Dari Angka 1 Berarti 1 Dengan Angka Itu Sendiri Jadi 1 Dengan 36 Habis Itu 2 Adakah 2 Yang Hasilnya 36 Kira Kira Ada Nggak Nih Kira Coba 2 Dikali Berapa Dikali 18 Nah Abis itu Angka 3 Ada Nggak 3 Dikali Berapa Yang hasilnya 36 Nah Gini Aja Caranya Itu 3 Bagi 3 Itu 1 Itu Kan 3 Bagi 3 Itu 1 Kemudian 6 Dibagi 3 2 Oh Jadi Adalah 12 Nah Jadi 3 Dengan 12 Habis Itu Habis 3 Angkanya Adalah 4 Ada Nggak 4 Perkalian 4 Yang hasilnya 36 Ada Ya Hasilnya Adalah Berapa Itu Iya 9 Nah Oke Habis 9 Nah Sorry Habis 4 5 Ada Nggak Perkalian 5 Yang hasilnya 36 Nah Nggak Ada Maka Kita Toret Habis 5 6 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 7 7 7 7 Bisa Nggak Ada Maka Ini Nggak Boleh Ikut Habis 7 8 8 Ada Nggak Yang Perkalian 8 Lasinnya 36 Ternyata Tidak Ada Maka Nggak Usah Ikut Habis 8 9 Nah Ini Double Lagi Sudah Muncul Angka Sebelumnya 9 Dengan 9 Kalau Sudah Balik Lagi Seperti Ini Maka Kita Nggak Usah Terus Cukup Sampai Disini Nah Jadi Jadi Faktor Dari Angka 36 Itu Adalah 1 36 2 18 3 12 4 9 Dan 6 Boleh Kalau Kamu Urutin Urutin 1 2 3 4 6 9 12 18 Dan 36 Kalau Diurutin Dari Kecil Ke Yang Besar Tadi Kan Bapak Ngacak Pasangan Dengan Pasangannya Baik Anakku Dengan Latihan Yang Cukup Banyak Kamu Bisa Mengerjakan Soal Nomor 3 Bagaimana Faktor Dari Bilangan Berikut Ini Oke Kita Lanjut Ke Materi Selanjutnya Jika Belum Paham Boleh Ditanyakan Ke Guru Kelasnya Masing Masing Paham Terima kasih. Terima kasih.